Penanganan kebut asap yang masih melanda wilayah Sumsel Terus diupayakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi Sumsel Salah satunya dengan mendatangkan sejumlah bantuan pesawat asing yang bisa melakukan water booming Untuk mengurangi jumlah titik api di Indonesia, terutama di wilayah Sumsel Setelah sebelumnya pesawat dari negara Australia, Malaysia, dan Singapura Kini dua pesawat bantuan dari Rusia akan didatangkan untuk membantu pemadaman titik api Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan Yang ditemui dalam kunjungan kerjanya selasa 20 Oktober 2015 mengatakan Pemerintah terus berupaya memadamkan titik api untuk mengurangi kebut asap Pemadaman titik api terus dilaksanakan, namun kondisi dan lokasi cukup luas Maka sulit dipadamkan Ditambah Sumsel banyak lahan gambut sehingga dalam pemadaman petugas mengalami kesulitan Untuk mempercepat pemadaman melalui jalur udara Dua pesawat B-Riv B-2000 dari Rusia akan ikut membantu memadamkan titik api di wilayah Sumsel Dengan masa kerja selama satu bulan Ada yang pulang, tapi ada juga yang diperpanjang Ada juga yang baru datang nanti malam Nanti malam dua pesawat Rusia akan masuk Yang bisa bawa 12 ton Farel Dusatria, Seru Jaya TV